Selamat datang di minggu ke-7, Mata Kuliah Human Computer Interactions dengan materi Prototyping. Materi ini akan dibahas meliputi what, why, when, where, dan how to prototype. Kita mulai dengan what. Jadi apa itu Prototyping? Prototyping adalah beberapa model-model yang sederhana yang kita rancang berdasarkan solusi. Solusi yang sudah kita konsepkan sebelumnya. Jadi Prototyping ini berguna untuk mengetes, memvalidasi konsep yang kita sudah rancang sebelumnya. Secara cepat, tujuannya itu ya, secara cepat dan murah, artinya ekonomis. Karena apa? Kalau tidak ada proses perancangan di awal, maaf, tidak ada Prototyping di awal, langsung kita mendesain dari apa yang kita pikirkan, kita asumsikan benar, maka dampaknya apabila desain itu tidak sesuai, itu sangat fatal. Sehingga kita perlu suatu bentuk, suatu model yang bisa kita rancang dengan cepat dan murah, ekonomis. Yang di konsep bisa jadi ide, desain, asumsi, dan aspek-aspek lainnya. Nah, Prototyping selalu menghasilkan suatu bentuk yang bisa kita pegang, ya. Artinya perwujudan nyata dari ide kita. Bisa kita sentuh, bisa kita rabat, bisa dipegang, bisa berinteraksi, gitu ya. Itu Prototyping. Nah, Prototype tidak harus full product, ya. Artinya fiturnya sudah jadi semua. Bahkan kita bisa hanya memprototype bagian-bagian tertentu. Misalkan halaman login, halaman pendaftaran user, dan halaman check out. Oke. Nah, jenis-jenis Prototyping itu ada dua secara besar, yakni Low Fidelity dan High Fidelity Prototype. Kata atau istilah Fidelity ini mengacu kepada banyaknya detail di dalam Prototype. Jadi, sejarah Raffi, ya, Low Fidelity artinya detailnya rendah. Sedangkan High Fidelity adalah detailnya banyak, seperti itu. Nah, Fidelity bisa terbagi menjadi visual design, content, dan interactivity. Jadi, untuk yang Low Fidelity, ini prototype yang mudah, cepat, ekonomis, ya. Jadi, tujuannya untuk benar-benar untuk brainstorming, ya. Kita sendiri dengan tim kita melakukan brainstorming apa yang kita angkat sebagai prototype secara cepat, mudah, dan murah, ya. Tujuannya tentu saja kita berdiskusi di sesama anggota tim untuk mewujudkan aplikasi yang kita rancang, ya, yang kita inginkan. Nah, model yang dirancang bisa jadi tidak komplit dan hanya punya beberapa fitur yang masih jauh dikatakan sebagai final design. Oke, seperti itu. Nah, High Fidelity di lain sisi adalah prototype yang bentukannya, wujudnya, hampir menyerupai produk final. Nah, High Fidelity biasanya dipakai untuk menunjukkan kepada klien, atau kita bisa gunakan untuk melakukan usability testing dengan user-user yang, atau target market yang akan menggunakan aplikasi kita. Oke. Low Fidelity, kita akan bahas dulu beberapa jenisnya, ya. Jadi, ada beberapa jenis Low Fidelity. Yang pertama adalah Storyboard. Oke. Storyboard ini sequential art, artinya beberapa panel-panel gambar, seperti komik gitu ya, yang gunanya untuk memvisualisasikan, memprediksikan, dan mengeksplorasi perasaan experience user ketika menghadapi suatu masalah di dalam storyboard ini. Dan bagaimana aplikasi yang kita rancang bisa membantu user tersebut menatasi masalahan mereka. Jadi, storyboard ini menunjukkan suatu skenario di mana user awalnya, atau tokoh yang diceritakan, itu mengalami permasalahan, kesusahan, dan aplikasi yang kita buat menjadi solusinya. Nah, in the end, problem-nya solve, user-nya happy. Jadi, storyboard ini membantu para desainer untuk memahami, ya. Memahami tujuan akhir dari aplikasi yang dikembangkan. Ya, seperti itu. Ekspresinya harus terlihat, smile, sadness dari human faces-nya, dan emosi di dalam ceritanya itu kelihatan. Sehingga kita punya gambaran secara menyeru. Yang kedua adalah paper prototype, ya. Paper prototype ini dibuat hanya dengan menggunakan kertas, pensil, gitu ya, dan gunting, ya. Nah, seperti yang di gambar sebelah kiri, ini bentuk paper prototype yang ada sedikit interaksinya yang sedih dilakukan secara manual. Ya, tentu dengan gunting, dan pena, dan kertas. Paper prototype bisa juga dibuat melalui aplikasi, melalui software, ya. Ada beberapa aplikasi yang bisa menampilkan model sketsa, seperti guratan garisan tangan. Ada beberapa, salah satunya balsamic mock-up, ya. Kalau Anda pernah dengar, pernah pakai balsamic mock-up itu gunanya untuk bikin wireframe prototype atau paper prototype yang pakai software, tapi bentukannya mirip seperti kita menggaris, ya. Kita mencorak-corak di kertas. Paper prototype ini mudah, murah, cepat, ya. Dan hanya dalam hitungan menit kita bisa menyelesaikan atau menguji, mengetes ide kita. Nah, selanjutnya adalah connected wireframe atau link wireframe. Jadi ini adalah prototype yang sudah digital. Ada software-nya untuk membentuk atau membuat prototype ini. Dan link-link yang terhubung dari halaman satu ke halaman lain, itu bisa ditekan atau kita klik gitu ya. Terhubung antara page satu dengan page dua. Secara visual design, hanya beberapa atribut visual dari produk akhirnya yang nampak di wireframe ini. Ya, secara konten, hanya beberapa halaman yang benar-benar kontennya ada. Tapi halaman lain mungkin hanya sekedar, apa namanya, hiasan atau tempelan. Atau sekedar ada di sana. Untuk bikin wireframe prototype, Anda bisa pakai software-software yang sudah ada. Misalkan Anda bisa pakai PowerPoint. Dengan PowerPoint Anda bisa bikin prototype yang interaktif, bisa di klik seperti itu. Atau kalau di Mac kita pakai Keynote. Atau menggunakan software yang memang dikhususkan untuk membuat prototype, misalkan Adobe XD. Low Fidelity yang berikutnya adalah Wizard of Oz. Jadi ini metode yang diperkenalkan oleh Frank Baum. Bukunya Frank Baum, yang bahkan ada film-filmnya dengan judul yang sama. Di dalam film itu menunjukkan bahwa ada seorang pengihir yang pura-puranya mengendalikan suatu besin, suatu mekanisme. Jadi usernya, kalau di gambarnya Anda lihat, usernya misalkan mau melakukan sesuatu dengan mesin itu. Sebenarnya mesinnya yang tidak respon, yang membuat mesinnya kelihatan bekerja itu sebenarnya adalah operator di belakangnya atau wizardnya. Jadi wizardnya ini kayak semacam operator yang melakukan apa yang user minta. Kalau Anda lihat di gambar ini, ini uji coba prototipe untuk sistem speech. Jadi kita berbicara, berdialog dengan komputer. Jadi si usernya ini ngomong sesuatu, kemudian si wizardnya atau operatornya ini mendengar dan membalas si user. Jadi isu user menganggap bahwa yang membalas atau yang mereply dialog dia ini adalah komputernya, padahal tidak. Yang mereply adalah wizardnya atau operatornya. Teknik ini sangat umum dipakai untuk mengeksplore desain dan usability yang berkaitan dengan speech system, natural language, artificial intelligence system, command language, imaging system, dan seterusnya. Yang kalau dikembangkan secara benar, maksudnya secara aktual, itu akan memakan waktu lama. Jadi diakali dengan bentuk prototipe menggunakan wizard of course testing. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari low fidelity prototype. Kelebihannya tentu saja, dia kalau low fidelity ini ya, sangat cepat dan ekonomis. Tidak terlalu banyak makan biaya, tidak terlalu makan waktu. Banyak ya, hanya 5-10 menit Anda bisa mengeksplore ide-ide Anda. Dan pro-nya yang lain adalah kolaboratif. Jadi, desain paper prototype atau yang lainnya ya, yang kita sketch langsung, ini bisa dibahas bersama-sama di dalam satu grup. Sehingga orang yang tidak punya skill gambar, itu masih bisa terlibat gitu ya. Dan langsung kelihatan pada saat pembahasan low fidelity prototype yang dikembangkan. Clarifying artinya anggota developer, team, dan klien, ataupun user target market yang akan menggunakan aplikasi, akan dapat melihat gambaran secara jelas aplikasinya akan seperti apa. Jadi, secara cepat kita tunjukkan ke target user, supaya user ngerti. Kira-kira ini loh ya, dengan low fidelity prototype yang dikembangkan, ini hasil akhirnya, hasil tujuan akhirnya dari aplikasi yang dikembangkan. Kelemahannya adalah tentu saja ketidakjelasan pada saat testing. Dan pada saat kita testing, terutama untuk participant atau target user, mereka mungkin tidak paham apa yang harusnya bekerja dan apa yang tidak bekerja. Dan low fidelity prototype butuh imajinasi dari user, sehingga membatasi output pada saat pengetesan. Kemudian limited interactivity artinya tidak memungkinkan kita membuat interaksi yang sangat beragam. Misalkan dialog yang muncul, ada transparansi ya, jadi ada animasi dialog yang muncul dari tidak ada menjadi ada secara perlahan. Atau perubahan warna secara gradasi itu lumayan kompleks kalau dibuat prototype-nya. Low fidelity prototype-nya. Oke, jadi ada limited interactivity, bahkan ada limited output, tidak terlalu responsif, bahkan ada beberapa prototype yang Wizard of Oz tadi, responsenya dibuat artificial, artinya dilakukan secara manual. High fidelity di satu sisi adalah prototype yang tampilannya, luarannya, visualnya, itu hampir mendekati produk final. Oke, jadi kalau Anda bandingkan antara gambar yang kiri dan kanan, Anda bisa lihat visual hirarkinya sudah terbentuk, kemudian branding atau beberapa warna dominan yang dipakai sebagai cita rasa, aplikasinya muncul gitu ya, dan palette warna yang dipakai itu juga ada bahkan font-nya. Font-nya juga sudah ditata atau diatur sedemikian rupa. Oke, selain visual, visual hirarki, selain itu juga di high fidelity Anda melihat kontennya. Kontennya sudah menggunakan konten yang beneran, tidak lorem ipsum, tidak ada mi-word, dan sebagainya. Sebelum membuat high fidelity prototype, biasanya developer membuat yang namanya mood board. Jadi mood board ini kumpulan atau gambar-gambar yang kita susun dalam bentuk grid, bentuk kolase, bisa berupa warna, foto, video, atau screenshot aplikasi, dan sebagainya. Tujuannya supaya mendapatkan gambaran atau mencari ide warna yang ingin kita pakai di dalam pengembangan aplikasi. Bentuk button seperti apa, bentuk tabelnya, atau model navigasinya, kita bisa mendapatkan ide dengan membuat mood board. Jadi mood board ini untuk men-setting mood kita, mood kita seluruh anggota tim, supaya ketika kita mengerjakan secara kolaboratif, prototype atau hasil final product yang dihasilkan menggunakan skema, warna, font, gaya, tema, itu yang sama dengan mood board yang disiapkan. High fidelity secara pro-nya, advantages-nya adalah pertama, minimum feedback during usability testing. Artinya karena high fidelity ini benar-benar seperti real product bagi user. Jadi user ketika melihat, ketika melakukan usability testing, mereka kira mereka menggunakan, memakai aplikasi yang sudah jadi. Jadi behavior mereka secara kelihatan natural, ketika Anda compare dengan low fidelity. Jadi mereka mengira menggunakan, sedang mengakses atau memakai aplikasi yang sudah jadi. Jadi feedback-nya benar-benar natural. Testability of specific UI elements or interactions. Jadi dengan high fidelity prototype, dimungkinkan sekali kita melakukan pengetesan terhadap beberapa elemen grafik. Seperti transisi, pop-up, dialog, fit-in, fit-out, dan sebagainya. Isi buy-in from client and stakeholder. Jadi prototype ini sangat cocok ketika kita demokan, tunjukkan, pamerkan kepada stakeholder. Stakeholder itu user yang kita targetkan, ataupun klien kita yang ingin dibuatkan aplikasinya. Jadi di luar itu, bahkan kalau Anda ingin mendemokan ke investor, ini high fidelity bisa menjadi suatu gambaran yang sangat jelas terhadap investor tentang cara kerja aplikasi Anda. Sehingga orang akan excited terhadap desain yang Anda buat. Itu prosnya. Consnya adalah higher cost. Karena jika dipandungkan dengan low fidelity prototype, pembuatan high fidelity prototype itu lebih memakan waktu dan biaya. Dan tidak sebentar buatnya. Oke. Walaupun aplikasinya tidak benar-benar bekerja, berjalan. Fitur-fiturnya tidak jalan. Tapi tetap memakan waktu untuk melakukan desain yang high-five. Ini adalah tabel perbandingan dari Norman Nielsen, low fidelity dan high fidelity. Jadi, Norman Nielsen membandingkan low fidelity dan high fidelity ini menjadi tiga aspek. Interactivity, visual, dan content navigation hierarchy. Secara interaktivity, low fidelity memang tidak interaktif. Jadi, tampilan yang Anda lihat di low fidelity itu sebetulnya dimainkan, diganti-ganti oleh orang, manual. Seorang-orang menjadi si komputer. Kalau high fidelity, interaksinya kelihatan jelas. Kita klik, ada respon yang muncul, dan seterusnya. Secara visual, untuk low fidelity hanya beberapa atau bahkan tidak ada atribut-atribut utama dari final produknya yang ditampilkan. Maksud saya adalah warnanya, font yang dipakai, brandnya, gitu ya. Bahkan, apa namanya, hiasan-hiasan lain. Itu bahkan tidak ada atau hanya beberapa saja. Itu low fidelity. Spacing and element prioritization juga, kadang-kadang, atau malah tidak ada sama sekali. Sedangkan high fidelity, semuanya, semua aspek visual itu dibuat seperti sistemnya sebenarnya. Yang ketiga adalah content and navigation hierarchy. Jadi, prototype yang low fidelity ini menggunakan dummy content. Hanya beberapa saja yang real contentnya. Hanya untuk menunjukkan bagian-bagian yang tertentu. Sedangkan sisanya dummy, gambarnya juga gambar yang dummy juga. Sedangkan high fidelity, semua konten sama dengan real productnya, real panel desainnya. Tentu saja, semua prototype itu ada kompromisenya, ada syarat dan ketentuannya. Jadi, tidak bisa memenuhi, benar-benar memenuhi aspek-aspek yang diharapkan dari produk final. Jadi, semua prototype pasti ada kompromisenya. Misalkan, kalau software-based prototype, apakah bagaimana dengan responsenya? Apakah icon-nya ini icon yang pasaran, pasaran umum? Kita menggunakan icon yang terlalu sering dipakai di tempat lain. Kemudian, fiturnya apakah lengkap atau hanya limited? Jadi, secara sederhana, ada dua jenis kompromis. Horizontal dan vertical. Horizontal itu maksudnya, prototype kita menampilkan berbagai macam fungsi. Bisa ini, bisa ini, bisa ini, prototype, tapi di-explore ke dalam detailnya kecil. Ada halaman check-out, chart, update data member, change password, update wish list, dan sebagainya. Itu kita siapin semua. Tapi kalau di halaman itu, ternyata ada beberapa tombol yang tidak jalan. Itu yang dimakan horizontal. Semuanya ada, tapi tidak detail. Kalau vertical, ini kita nyapin sampai detail, tapi hanya beberapa fungsi saja. Misalkan registrasi user, itu detailnya bahkan sampai mengisi, mengisi, kemudian pencet OK, bahkan sampai login, forgot password dibuat semua secara detail. Sebagai satu rangkaian login dan registrasi. Nah, itu vertical. Kompromis in prototype must not be ignored. Dan product needs engineering. Artinya, kompromis ini harus diakomodasi di final product. Kompromis ada karena tidak mungkin kita membuat prototype yang 100% work like real product. Tidak mungkin. Jadi, kita memang akan membatasi beberapa bagian tertentu yang tidak benar-benar bisa digunakan. Oke, kita lanjut dengan why. Tadi sudah kita bahas buat why-nya. Oke, kenapa kita melakukan prototype? Yang pasti, kita melakukan prototype untuk melakukan test design atau ide produk kita sebelum melakukan atau menciptakan produk yang sesungguhnya. Karena pada fase desain, pada fase ideasi, itu lebih low risk. Itu lebih, resikonya lebih rendah. Daripada kita melakukannya di fase-fase public release. Jadi, pada fase ini, resikonya lebih rendah untuk mengetes beneran enggak sih ide kita ini bakalan jalan. Jangan sampai ketika di-develop aplikasinya sudah jadi atau website-nya di-develop ternyata flop. Nah, itu tidak kita harapkan sama sekali. Oke, jadi secara detail yang kita testing adalah konsep validation. Jadi, kita kepengen memastikan desain yang kita konsep itu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi, kita secara lakukan prototipe secara cepat, produk aplikasinya interaktif, kita tes langsung dengan real user-nya. Dan kita lihat feedback-nya. Selain itu, kita juga melakukan usability testing. Artinya, apakah aplikasi yang kita akan rancang, ini orang-orang bakal pakai enggak? Jadi, kita melakukan namanya usability testing. Apakah aplikasi ini beneran mereka akan pakai? Anda sudah melihat pembahasan tentang piramida UX kemarin ya. Jadi, ada aplikasi yang di tengah, yang sudah lumayan ya. Itu maksudnya adalah di piramida yang di tengah. Itu aplikasi yang sudah lolos usability testing. Artinya, aplikasinya sudah work well. Sorry, di bawahnya heuristik ya. Di atasnya ada heuristik. Jadi, fiturnya sudah jalan dengan baik. Orang mau pakai. Dan tinggal di tes saja heuristiknya. Oke. Nah, berikutnya adalah kapan kita melakukan prototyping. Kita melakukan prototyping pada setiap bagian dari design thinking process. Jadi, kita melakukannya di setiap bagian design thinking process. Kalau Anda lupa seperti apa design thinking process, ini saya kasih diagramnya sekali lagi. Empathize, define, adiasi, adiate, prototype, dan test. Harap diperhatikan, ini sebenarnya lima stage design thinking ini tidak sekuensial. Bukan berarti empathize-nya selesai, lalu define, adiasi, prototype, dan test. Tidak. Ini bisa dilakukan secara bersamaan. Lompat-lompat. Seperti itu. Tergantung pendekatan kelompok Anda. Oke. Jadi, ada kalanya kita melakukan testing dulu, baru melakukan empathize, dan seterusnya. Jadi, ini bukan dilakukan secara sekwensial. Nah, kapan? Di mana prototype diterapkan? Prototype bisa diterapkan di semua bagian dari design thinking. Jadi, prototype bisa dilakukan di tahap empathize. Prototype juga bisa dilakukan di tahap define. Prototype bisa dilakukan di tahap edit. Dan dilakukan di tahap test. Saya kasih contoh beberapanya. Prototype yang dilakukan di tahap empathize. Mungkin Anda tahu bahwa empathize itu kita ingin menggali user. Mengetahui orang-orang. Mengetahui, mengeksplore ide-ide, atau opportunity, atau masalah apa yang dihadapi. Tapi, kita hanya sebatas ingin tahu. Intinya, kita ingin tahu usernya. Contohnya adalah, misalkan saya ingin tahu. Kalau saya ingin menggunakan aplikasi tentang dapur umum yang mempertemukan donatur dengan orang yang membutuhkan. Apakah bisnis model seperti ini bentuknya web atau aplikasi? Kita ingin tahu kalau web seperti apa, aplikasi seperti apa. Nah, kita ingin lihat apakah user-user ini membutuhkan aplikasi semacam ini. Oke, misalkan ada orang-orang atau kelompok atau daerah yang terdampak, gitu ya, kelaparan. Dan mereka ini bisa akses web yang kita kembangkan untuk memohon dibukanya dapur umum di lokasinya. Kemudian, di sisi lain, donatur bisa memberikan dananya, mendonasikan bahan makanan atau uang untuk pembukaan dapur umum melalui aplikasi. Jadi, kita ingin tahu user kita. Apakah ada aplikasi semacam ini? Ini bakalan laku enggak ya? Atau bakalan ada yang pakai enggak ya? Seperti itu. Kita melakukan di tahap empathize. Define. Define ini kita melakukan secara definisi. Define ini kita mendefinisikan, mengidentifikasikan masalah dan kebutuhan user. Biasanya, kalau Anda lihat, untuk mendefinisikan masalah dan kebutuhan user, kita melakukan membuat journey map, membuat persona, dan sebagainya. Salah satu cara lain adalah, kita bisa menemukan ini menggunakan prototype. Kita bisa menggunakan prototype untuk menggali masalah yang dihadapkan user, kesusahannya apa, emosinya, dan seterusnya. Sebagai contoh, aplikasi telemedicine. Jadi, mungkin Anda pernah memikirkan bahwa, kalau kita berobat di satu dokter, dan kita memutuskan untuk pindah dokter lain, mungkin ke fasilitas kesehatan lain, maka biasanya, pasien tersebut diminta untuk melakukan diagnosis ulang. Jadi, pasien harus keluar uang lagi. Padahal dia sudah didiagnosis sebelumnya, sudah menjalani tes sebelumnya, tapi di tempat yang baru minta untuk dilakukan diagnosis. Nah, aplikasi telemedicine ini adalah pelayanan medis jarak jauh oleh kalangan profesional di dunia kesehatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu dari manfaat dari telemedicine adalah memungkinkan dilakukannya pertukaran informasi diagnosis. Jadi, artinya tidak perlu dites ulang karena informasi diagnosis kita, diagnosis penyakit kita, lebih bisa diketahui oleh dokter lain atau fasilitas kesehatan lain. Seperti itu. Nah, ini memecahkan masalah yang tadi saya utarakan. Oke. Di tahap ideasi atau ideat, prototyping bisa digunakan untuk mengetes ide-ide kita. Jadi, misalkan, saya punya ide, suatu ide untuk halaman login. Login yang A dan login yang B. Ini dikenal sebagai A-B testing. A-B testing adalah testing untuk mengetes dua buah, ya. Dua buah prototype. Kita melakukan testing dua buah prototype. Biasanya, kelompok usernya dibagi menjadi dua kelompok, gitu ya. Yang satu, ngetes A. Lalu, ditanyain feedback-nya. Yang kelompok lain, ngetes B. Prototype B, ditanyain feedback-nya. Habis selesai ngetes, ditukar nih kelompoknya. Kelompok A pindah ke kelompok B, B kelompok pindah ke kelompok A, dan melakukan testing lagi. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan gambaran prototype mana? Menurut user paling baik, ya. Misalkan yang A itu login pakai username password, ya. Gambarannya. Yang B itu login nget nomor HP dan kode OTP. Nah, mana yang baik? Seperti itu. Jadi, kita bisa menggali, memastikan ide kita itu benar-benar sesuai dengan yang diinginkan oleh user. Kemudian, prototyping pada tahap testing. Pada tahap akhir, di mana kita mengetes produk. Biasanya, kita melakukan, ingin mengetes prototype kita secara sederhana. Kita melihat secara usability dan heuristik. Usability artinya, prototypenya berjalan dengan baik, tujuannya atau goal-nya terpenuhi, apa namanya, menyelesaikan masalah user. Sedangkan heuristik, mengacu pada 10 guideline normal Nielsen untuk mengerisakan apakah app Anda lolos uji heuristik. Misalkan, apakah sistem statusnya terpantau oleh user, dokumentasi app-nya dapat diakses dengan mudah, apakah ada penjagaan error, dan sebagainya. Jadi, kita melakukan prototyping di tahap akhir untuk mengetes suatu uji coba produk kita secara usability dan heuristik. where, di mana kita bisa melakukan prototype. Anda bisa melakukan prototype di mana saja. Misalkan, contoh jalan-jalan di mall, kemudian tiba-tiba tercetus ide untuk membuat, mengembangkan suatu aplikasi. Dan, daripada ide-nya hilang, atau lupa, langsung saja, keluarkan pena, paper, dan meja, Anda mulai corek-corek, membuat sketsa, low fidelity prototype. Atau Anda lagi buka-buka browsing-an internet, browsing-an di browser Anda, di handphone, Anda muncul di brilliant, dan Anda hanya punya tablet di dekat Anda. Maka Anda bisa menggunakan online tool, atau app prototyping tools, untuk membuat corek-corek-corek prototype Anda. Dan bagaimana caranya? Pen and paper dan prototyping tools. Yang paling sederhana, tentu saja pakai pen and paper. artinya pakai ATK, untuk menggunakan software. Ada beberapa, apa, alat bantu ya, untuk membuat pen and paper. Yang Anda ada di sini adalah stencil, untuk mempermudah membuat icon-icon, button, lah, dan ornament-ornament interface lain, yang, biasanya, sering Anda lihat di aplikasi. Ya, ini dijual di Amazon, teman-teman. Oke, namanya stencil, prototyping. Kemudian, untuk software. Nah, software sendiri, software prototyping tools, ada banyak banget, teman-teman ya. Anda bisa buka web ini, uxtools.co slash tool slash design. Anda bisa coba buka. Di sana ada website yang membandingkan beberapa prototyping tools, software-software prototype, dari beberapa pandangan, sudut pandang, ya. Ada yang collaboration, comments, hands-off, artboard, offline, free, dan sebagainya. Ada Adobe XD, ada Photoshop, InDesign, Figma, dan sebagainya. Dan Anda bisa menemukan mana sih yang paling cocok untuk tim Anda. Nah, di mata kuliah HCI di Ubaya, kita akan mengajarkan Anda menggunakan Adobe XD. Walaupun demikian, harusnya setelah Anda mencoba menggunakan Adobe XD, harusnya Anda nanti bisa menguasai tools yang lain. Karena konsepnya kurang lebih ya model-model seputar itu saja. Jadi setelah ini, misalkan Anda sudah mahir Adobe XD, Anda ingin nyoba Figma, Anda ingin nyoba InDesign, harusnya tidak kesulitan. Oke, ini beberapa fiturnya Adobe XD ya, teman-teman. Yang pertama adalah komponen. Artinya dengan Adobe XD, Anda bisa membuat base komponen, kalau Anda lihat di gambar itu ya, panel search ya, itu Anda bisa jadikan sebuah komponen, sehingga bisa di reuse lagi di halaman lain, atau di new project yang lain. Stage itu kita bisa membuat komponen kita punya efek ketika di hover mouse, ya misalkan diubah bentuknya, di toggle, seperti cetekan lampu ya, seperti switch ya, di klik-klik, dan kita bisa konekkan komponen itu dengan halaman lain. Repeat grid, yang itu gunanya untuk ini ya, untuk membuat tampilan yang kembar-kembar ya, misalkan Anda ingin bikin kart, tampilan kart vertikal ke bawah, tapi tidak ingin capek-capek bikin satu-satu, Anda bisa gunakan fitur ini untuk menduplicate, yang mirip sebenarnya seperti copy-paste, tapi lebih cepat. Content-aware layout, ini swipe and resize content yang dibantu secara AI, sehingga menghemat waktu untuk merapikan, merapikan konten yang kita ingin copy-paste ke dalamnya. Nah, mungkin yang menurut saya, fitur yang paling berguna, apalagi kalau Anda bekerja di software-softwarenya Adobe yang lain, jadi adanya apa istilahnya, integrasi ya, integrasi library antara produk-produknya Adobe, artinya kalau Anda mendesain gambar di Photoshop, Illustrator, dan yang lainnya produknya Adobe, Anda bisa simpan di library Anda secara cloud, kemudian secara otomatis Adobe XT Anda bisa menggunakan secara langsung gambar-gambar yang Anda sudah desain, jadi integrasi produk Adobe-nya sangat luar biasa, oke, ini yang unggul, Anda bisa coba buka di ini ya, Adobe.com si produk XT Pricing Individual untuk single user, artinya Anda hanya bisa bikin satu project dengan berbagai macam fitur-fitur yang tadi saya sebutkan, itu free teman-teman ya, nah, yang berbayar itu nanti ada beberapa tambahan, misalkan Anda bisa bikin multi project, Anda bisa mendapatkan akses untuk mendownload dan menggunakan Adobe Fonts, Adobe Fonts itu kayak Google Fonts ya, teman-teman, ada kumpulan font punya Adobe yang bagus-bagus, yang bisa dipakai, apabila Anda membayar, yang free juga bisa, tapi limited, tidak semua bisa dipakai, atau Anda bisa lupakan itu, pakai Google Fonts yang benar-benar free, oke, seperti itu, dan untuk berbayarnya, fasilitas berbayarnya, Anda beri kasih jatah cloud storage yang lebih besar, ya, cloud storage-nya lebih besar, kalau tidak salah, yang free hanya dipatasi 2 giga, tapi tolong di-check ya, saya agak lupa, nanti Anda buka web ini, Anda lihat pricing-nya, oke, sekian tentang prototyping, teman-teman, nanti setelah midterm, kita injak week 8, Anda mulai belajar prototype, membuat prototype, materinya week 8 adalah introduction to Adobe XD, oke, jadi mohon untuk siapkan software-nya, download secara free dari Adobe, kalau diperlukan membuat akun Adobe ID, silahkan dibuat, dan kita akan belajar menggunakan Adobe XD, oke, terima kasih, sampai sini dulu, jika ada pertanyaan, silahkan di email, atau lewat Google Hangout, bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya, Selamat menikmati